Selamatkan warga dari ancaman banjir militer China ledakan bendungan Militer China dikabarkan telah meledakan sebuah bendungan untuk melepaskan air banjir yang mengancam provinsi Henan Henan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat Akibat banjir yang meluas korban jiwa kini meningkat 25 orang The Washington Post melaporkan operasi peledakan bendungan dilakukan pada selasa 21 Juli malam waktu setempat di kota Luoyang Sehari sebelumnya seperti dilansir dari AFP, militer China memperingatkan bahwa bendungan Yi He Tan di Luoyang Bisa runtuh kapan saja setelah terjadinya badai yang menewaskan sedikitnya tiga orang Otoritas cuaca setempat telah mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi untuk provinsi Henan bagian tengah Hal ini karena hujan lebat menyebabkan meningkatnya permukaan air sehingga para penduduk harus dievakuasi Tepat pada hari selasa kemarin, Komando Titer Pusat Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan Telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan dan pengalihan banjir Pada tanggal 20 Juli lalu terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yi He Tan Bantaran sungai menjadi rusak para dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja Ungkap PLA dalam sebuah pernyataan Banjir biasa terjadi selama musim hujan di China Yang bencana tahunan serta merusak ratusan properti penting mulai dari perkantoran, jalan, dan rumah warga Namun ancaman ini kian memburuk selama beberapa dekade Hal ini dipicu oleh pembangunan bendungan dan tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau Usai diterjang banjir bandang kota Zhengzhou, China kini dilanda covid varian delta Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, China mulai dilanda wabak covid-19 varian delta Di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan puluhan warga Hingga Sabtu 31 Juli malam waktu setempat terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa kejala Kasus tanpa kejala pertama di wilayah tengah China itu ditemukan pada Jumat 30 Juli Zhengzhou menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus delta sangat cepat setelah kota Nanjing, Provinsi Jiangsu demikian media China Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Zhongkyang Mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu termasuk petugas kebersihan Staff medis dan pasien rawat inap Rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan bagi orang tanpa kejala yang baru datang dari luar negeri Menurut Wang, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiazhi, Provinsi Hunan, dan Chengdu, Provinsi Sichuan Penyebaran varian delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan butuh waktu lama untuk pulih Zhengzhou sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir Yang menewaskan 51 orang hingga 23 Juli di seluruh wilayah Provinsi Henan Jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 99 orang Saat ini di Zhengzhou terdapat satu daerah berisiko tinggi COVID-19 dan tiga daerah resiko sedang Sekretaris Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan, Lao Yangseng Menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah tersebut Dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan Penerbangan internasional ke Henan harus diperiksa secara ketat dan rantai pasokan Serta surat internasional harus melalui pengujian ekspor-inpot yang ketat Lao meminta kegiatan pertemuan masal dibatalkan Vaksinasi dipercepat dan penyebaran informasi wabah ke seluruh masyarakat agar dilakukan secara tepat dan transparan Efek cuaca yang para industri Cina merosot Efek badai para industri Cina sedang terpukul Industri Cina tumbuh lebih lemah pada bulan Juli daripada sejak awal epidemi Para ahli sangat prihatin dengan bisnis ekspor yang rendah Ini bukan hanya karena hambatan pasokan dalam perdagangan global Di Cina, industri kembali kehilangan momentum setelah pemulihan yang kuat dari krisis corona Data badan statistik Cina menunjukkan aktivitas pabrik turun bulan ini ke level terendah Sejak dimulainya pandemi corona Pihak berwenang menyalakan antara lain cuaca ekstrim atas penurunan tersebut Menurut badan statistik yang disebut Pursesing Managers Index turun menjadi 50,4 pada bulan Juli Pada bulan sebelumnya, nilai ini masih 50,9 EMI di atas 50 dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi Dan nilai di bawah yang para ahli pandang sebagai indikasi kontraksi ekonomi satu negara Para ekonom memberikan perhatian khusus pada perkembangan bisnis ekspor Sinyal yang paling mengkhawatirkan adalah indeks pesanan ekspor baru yang mencapai level terendah sejak Juli tahun lalu Kata Zi Wei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management Bencana alam melemah Ekonomi di Cina secara umum masih tumbuh tetapi melambat, kata Zhao Xinghei dari Biro Statistik Zhao mengatakan beberapa perusahaan di Cina menggunakan Juli untuk memperbaiki peralatan mereka Peningkatan biaya bahan baku, logistik, dan kemacetan pasokan dalam perdagangan global berkontribusi Terhadap perlambatan tersebut dikombinasikan dengan efek badai hebat Seperti pemanasan lokal, banjir, dan bencana alam Hal ini menghasilkan pertumbuhan yang relatif lemah di sektor manufaktur Zhao tidak menyebutkan bencana cuaca buruk tertentu Pada bulan Juli, Provinsi Henan di Cina tengah mengalami banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat Lebih dari 70 orang tewas dan kerusakan properti mencapai miliaran yuan Di Henan, antara lain Fokon mengoperasikan pabrik yang memproduksi Aipun Usai diterjang banjir bandang kota Zhengzhou, Cina kini dilanda COVID-19 varian delta Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina mulai dilanda wabak COVID-19 varian delta Di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan puluhan warga Hingga Sabtu 31 Juli malam waktu setempat terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa kejala Kasus tanpa kejala pertama di wilayah tengah Cina itu ditemukan pada Jumat 30 Juli Zhengzhou menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus delta sangat cepat setelah kota Nanjing Provinsi Jiangsu demikian media Cina Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Zhongkyang Mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu Termasuk petugas kebersihan, staff medis, dan pasien rawat inap Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota